Pahlawan Gurun Jilid 22. Jangan khawatir, kok to aku, kata Bing Xia. Kalau mereka benar hendak menggunakan Piao Chi sebagai sandera, setibanya di Hui Lyong San tentu kita akan mendapatkan keterangan tentang dia, kau tentu kenal watak Piao Chi-mu, masakah dia mau menyerah berada di dalam cengkeraman musuh mungkin sebelum tiba di Hui Lyong San dia sudah bunuh diri, kata Kok Hem Hlai. Chi In Hang tidak ikut bicara, dia berdiri dalam di samping seperti sedang merenungkan sesuatu. Kok Hem Hlai menghela nafas, teringat olehnya pesan Sang Guru agar lebih mengutamakan kepentingan negara daripada urusan pribadi. Katanya kemudian, ya, urusan sudah begini, tiada gunanya merasa gelisah. Masih ada urusan penting yang perlu kita selesaikan. Nona Beng, apakah kau dan Chi Su Heng hendak menuju Hui Lyong San? Benar, sahut Bing Xia sambil mengangguk. Mengapa kau tidak berangkat bersama ayahmu, tanya Kok Hem Hlai. Dari percakapan mereka ku dengar katanya ayahmu sudah berangkat ke Hui Lyong San bersama seorang ksatria sil yang baru menjabat Lok Lim Beng Cu. Ya, panjang juga kalau ku ceritakan hal ini, kata Bing Xia. Mestinya ayah tidak memerlukan. Keberangkatanku, aku pergi ke sana dengan tujuan mencari satu orang. Cuma, lebih baik bicara tentang dirimu saja, dari mana kau mengetahui aku berada di sini dan bagaimana pula kau mengetahui cita aku adalah suhengmu. Semalam aku pun ketemukan satu orang, orang inilah yang memberitahukan padaku, sahut Kok Hem Hlai. Siapakah gerangan orang itu? Tanya Bing Xia heran. Seorang nona si N.I.O. tutur Kok Hem Hlai. Hah, jadi kau bertemu dengan N.H.O. Wan? Aku pun hendak mencari dia. Apakah dia tahu akan tujuanku ini? Tanya Bing Xia dengan terkejut dan girang. Semalam dia dikerubut oleh Yang Kian Pek, Hok Yukong dan begundalnya di suatu kelenteng kuno, kebetulan aku lewat di sana dan berhasil membantunya, Dari pihak Hok Yukong itulah nona N.I.O. mendapat tahu pengalamanmu yang berbahaya kemarin malam itu, tutur Kok Hem Hlai pula. Kemudian ketika aku bergebrak dengan Yang Kian Pek, dia telah sangka aku sebagai Chi Su Heng, sebab itulah aku menduga orang yang menolong kau dari rumah Hok Yukong itu pasti Chi Su Heng adanya. Apakah dia mengetahui kau sedang mencarinya? Hal ini aku tidak jelas. Apa-apa lagi yang telah diceritakan nona N.I.O. padamu? Tanya Bing Xia. Dia bilang kenal padamu, tapi dia juga heran mengapa Chi Su Heng bisa berada bersama dengan kau, kata Kok Hem Hlai. Pantas juga kalau dia merasa heran, aku sendiri juga baru kemarin malam mengenal jelas akan siapa diri In Hong, kata Bing Xia dengan tertawa. Kukira nona N.I.O. sampai saat ini mungkin masih menyaksikan dia sebagai agen rahasia negeri Kim. Lalu Bing Xia menceritakan apa yang terjadi di long siasan tempoh hari, kini Kok Hem Hlai baru tahu seluk-beluk persoalan mereka. Apakah dia juga hendak pergi ke Hui Liyong San? Kembali Bing Xia bertanya. Dia tidak memberitahukan padaku hendak kemana dia, cuma dia berada bersama dengan beberapa orang Mongol itu, tutur Hem Hlai. Satu di antara busu Mongol itu bernama Akai malah busu Mongol itu telah mengikat persahabaran dengan aku. Dua orang Mongol yang lain adalah anak perempuan, tampaknya seperti majikan dan pelayan. Putri Mongol itu tampaknya sangat agung dan berwibawa, jelas bukan anak perempuan keluarga biasa. Kok Hem Hlai tidak tahu bahwa putri Mongol itu justru adalah putri jengiskan yang termashur itu, sedangkan Bing Xia pernah mendengar dari Li Sulem tentang putri Ming Hlai itu, maka dia yakin putri Mongol yang dimaksudkan Kok Hem Hlai itu tentu Ming Hlai adanya. Diam-diam Bing Xia juga merasa heran N. Y. O. Wan bisa berkumpul dengan Ming Hlai, entah mengapa putri Mongol yang diagungkan itu mendadak bisa berada di Tionggoan. Tapi kalau N. Y. O. Wan berada bersama dia, rasanya pasti takkan pergi ke Hui Liyong San. Dugaan Bing Xia sekali ini hanya tepat separohnya saja, sudah tentu putri Ming Hlai takkan pergi ke Hui Liyong San, tapi N. Y. O. Wan masih tetap akan pergi ke sana. Rupanya kepergianmu ke Hui Liyong San adalah hendak mencari Nona N. Y. O. itu tanyalah Hem Hai kemudian. Semula kukira tujuanmu ke sana adalah urusan dengan Beng Cu Suli itu. Wajah Bing Xia menjadi merah, pikirnya, apa barangkali N. Y. O. Wan telah ceritakan persoalan segitiga kami kepadanya. Tapi mereka baru berkenalan masakah sudah bicara sejauh itu maka ia coba bertanya, mengapa kau bisa berpikir demikian? Dari kedua keparat itu tadi ku dengar sesuatu rahasia, katanya Toh Che Chu dari Hui Liyong San itu adalah begundalnya yang Tian Lui, sekali ini mereka sengaja mengatur perangkap untuk em jebak Li Beng Cu, tutur Hem Hai. Maka aku menyangka kau dan Chi Su Heng juga sudah mendapat berita tentang rahasia ini dan buru-buru menuju Will Liyong San untuk membongkar tipu muslihat musuh. Oh, kiranya yang kau maksudkan adalah rahasia ini, ujar Bing Xia. Ya, memang benar, kami sudah tahu akan rahasia ini, malahan Chi Su Hengmu inilah yang memberitahukan padaku. Chi In Hang lantas menyambung. Lantaran Tian Lui Kang Guru belum terlatih sempurna dan tidak sanggup bertarung dengan Yang Tian Lui. Ketika Yang Tian Lui paksa Su Hu keluar membantunya, terpaksa Su Hu menyuruh aku pura-pura menurut perintah Yang Tian Lui. Sebagai wakil Su Hu aku lantas bekerja bagi Yang Tian Lui, tapi sebenarnya aku juga memberi-beri terahasia bagi pihak pasukan pergerakan. Beberapa bulan yang lalu perbuatanku menimbulkan curiga Yang Tian Lui. Terpaksa aku melarikan diri dari Tai Toh dan secara terang-terangan mengkhianati dia. Kini dia sedang menguber diriku dengan menyebarkan tidak sedikit begundalnya. Kiranya demikian, pantas keparat Yang Tian Pek itu terus mencaci maki diriku sebagai orang yang hianat. Kiranya dia telah salah sangka diriku sebagai Chi Su Heng, kata Hem Lui. Kau telah menimbulkan salah sangka Yang Tian Pek, aku pun pernah menimbulkan salah paham Nona N.I.O. itu, ujar Chi In Hang dengan tersenyum kecut. Jika begitu setelah ayah Nona Beng mengetahui tipu muslihat musuh, mengapa tetap meneruskan perjalanan kesarang musuh kata Hem Lui. Ya, hal ini memang disengaja oleh Li Beng Cu itu, tutur Bing Xia. Beliau mengatakan kalau tidak masuk sarang macan mana bisa mendapat anak macan. Maka tipu musuh itu sengaja dipakai sebagai tipu kita pula untuk membongkar muslihat musuh dengan harapan anak buah Tohan Peng nanti dapat kita ambil alih. Dosa Tohan Peng tak bisa diampuni, tapi anak buahnya toh masih dapat kita pakai tenaganya. Li Beng Cu itu sungguh bijaksana, tidak siap kalian mendukung Xia sebagai Beng Cu, ujar Kok Hem Hai. Dia bernama Li Sulem, pernah melakukan hal-hal yang mengguncangkan tartar mengol. Dia adalah tunangan Nona N.I.O. itu. Kok Su Heng, setiba di Hwi Liyong San tentu kau dapat bertemu dengan dia. Orang seperti dia cukup berharga untuk dijadikan sahabat. Ayahmu dan Li Beng Cu adalah orang-orang yang ingin ku temui, kata Hem Hai setelah merenung sejenak. Cuma mereka kini sudah pergi ke sana dengan siap siaga, aku menjadi tidak perlu terburu-buru ke sana. A.I., sayang keterangan yang ku cari sekarang putus tengah jalan, entah kemana aku harus mencari Piau Jimmu. Kok Su Heng, boleh coba kau mencari ke suatu tempat, kata Chi In Hang tiba-tiba. Menurut keterangan orang Shiloh yang setengah tadi, nama Oh Chiyok yang dia sebut itu tentu menyangkut nama orang atau nama setempat. Nama tempat Oh Chiyok Cheng, setahuku kira-kira 300 li di selatan Hwi Liyong San ada sebuah desa bernama Oh Chiyok Cheng, selain itu ada seorang bandit besar, seorang tosu, gelarnya Oh Chiyok Tojin, cuma jejak Oh Chiyok Tojin ini sukar dicari, tak menentu tempat tinggalnya. Maka menurut pendapatku, sebaiknya Kok Su Heng coba menyelidik ke Oh Chiyok Cheng saja, banyak terima kasih atas keterangan Chi Su Heng, kata Kok Hem Hlai. Entah di Oh Chiyok Cheng itu apakah ada tokoh bulim yang mencurigakan? Di Oh Chiyok Cheng ada seorang hartawan besar berjuluk Hoat Giam Lo, Raja Akhirat Hidup, tapi aku tidak tahu apakah dia mahir ilmu silat atau tidak. Tutur In Hong, baiklah, dengan keterangan ini aku harus coba mencarinya ke sana, kata Hem Hlai. Kok to aku, buknakah kau takut bertemu dengan Piyo Chiku? Tanya Bing Xia mendadak. Dari mana kau mendapat tahu balas Kok Hem Hlai? Aku tahu selama ini dia senantiasa mencari kau, tapi sudah lewat empat tahun kalian masih tidak pernah berjumpa, tentunya kau yang selalu menghindari dia, ujar Bing Xia. Lantaran isi hatinya tepat kena dikorek, terpaksa Kok Hem Hlai menunduk sebagai tanda membenarkan. Selang sejenak barulah ia menghal anapsa dan berkata, sebenarnya aku tidak mau berjumpa lagi dengan dia, tapi kini dia dalam bahaya, mana boleh aku tinggal diam? Kau tidak mau berjumpa dengan dia, hal ini kukira tak pantas, kata Bing Xia dengan sungguh-sungguh. Apakah kau tahu betapa Piyo Chiku ingin bertemu dengan kau? Demi untuk bisa bertemu dengan kau dia tidak segan minggat dari rumahnya, coba katakan apakah kau tidak perlu bertemu lagi dengan dia? Lalu Bing Xia menceritakan apa yang terjadi dahulu sesudah Giam Wan pulang ke rumah pada malam itu, Kok Hem Hai menjadi terharu sehingga mencucurkan air mata. Nona Beng, kata Kok Hem Hai kemudian, aku tahu demi untuk diriku dia tidak sayang mengorbankan segalanya, tapi kau tidak tahu bahwa. Aku tahu sebabnya kau tidak berani bertemu dengan dia adalah Karen Alu kamu yang belum sembuh, tiba-tiba Bing Xia menyela. Malam itu kau telah dilukai pedang Tiogo Ankiat, peang itu. Tidak menusuk pada mukamu, tapi menusuk di lubuk hatimu. Benar, mungkin luka hatiku yang belum sembuh, jawab Kok Hem Hai karena kembali isi hatinya kena dekatai pula. Tapi bila kau sudah melihat wajahku, mungkin kau pun akan terperanjat, yang dia sukai adalah dirimu, pribadimu, mana dia mempersoalkan wajahmu segala kata Bing Xia. Kau terluka demi dirinya, tentu dia akan lebih suka, lebih cinta padamu. Tapi kalau lantaran itu kau justru menghindari dia, ini berarti kau terlalu meremahkan dirinya. Sakit jiwa harus diobati dengan kejiwaan, kata-kata Bing Xia itu seperti kempelangan yang tepat mengenai keplak Kok Hem Hai. Seketika terbukalah pikirannya, tanpa pikir ia menyingkap kain kedoknya dan berkata, Benar, seorang laki-laki sejati kenapa mesti takut memperlihatkan wajah sebenarnya kepada orang lain. Mendadak melihat wajah Kok Hem Hai yang menyeramkan itu, dalam hati Bing Xia sebenarnya rada takut juga. Tapi ia lantas bergelak tertawa dan berkata, Kok to aku, lama pandanganku kau masih tetap sama seperti dahulu. Apa betul masih tetap sama seperti dahulu Kok Hem Hai menegas? Ya, dahulu kau adalah seorang pendekar yang suka membela keadilan, sekarang kau adalah seorang pahlawan pembela negara yang tidak segan-segan masuk sarang musuh, sahut BNG Xia. Maka dari itu, sesungguhnya dirimu yang sekarang ini jauh lebih mengagumkan daripada dirimu yang dahulu itu. Banyak terima kasih kau telah membuka batinku yang tertekan selama ini, semoga aku sesuai sebagaimana kau katakan tadi, kata Kok Hem Hai dengan tertawa. Lalu ia mengadakan perjanjian akan bertemu lagi dengan Cie In Hang di Hwi Lyong San Kelak, habis itu ia melangkah pergi, pada saat itu subuh hampir tiba. Tidaknya nak Satrian sebagai Kok Su Heng juga bisa tergoda oleh persoalan yang sebenarnya sepele itu, kata In Hang dengan tertawa. Maklumlah dahulu dia memang seorang pemuda yang cakep, kata BNG Xia. Tapi, setiap orang sedikit banyak tentu juga mempunyai sesuatu pikiran, hanya dia sendiri saja tidak mengetahui. Cie In Hang seperti menyadari sesuatu, katanya, kiranya nona NIO itu adalah tunangan Li Sulem, kalau tadi kau tidak menerangkan tentu sampai saat ini aku belum lagi mengetahui. Ini adalah urusan orang lain yang tidak begitu penting, tahu atau tidak ada sangkut paut apa dengan kau ujar BNG Xia dengan tertawa. Tidak ada apa-apa. Hanya ada satu hal yang aku tidak paham, mengapa dia sengaja menyamar sebagai laki-laki dan tidak ingin orang lain mengetahui keadaannya? Sekarang dia berangkat sendirian pula sehingga kau ikut repot pergi mencari dia? BNG Xia tertawa, katanya, aku tidak percaya kau masih tidak paham, kau ini sudah tahu tapi pura-pura tanya. Semula BNG Xia tidak ingin Cie In Hang mengetahui persoalan salah paham antara dia dan NIOan, tapi setelah berkumpul sekian lamanya, kedua orang sudah cocok dan dapat menyesuaikan diri satu sama lain, maka BNG Xia merasa tidak perlu menutupi kejadian itu lagi. Apa yang dia katakan kepada Kok Hem Hai tadi sebenarnya juga sengaja diperdengarkan kepada Cie In Hang? Cie In Hang sendiri juga sudah dapat menerkah hal itu, pikirnya, BNG Xia adalah nona yang berpikiran terbuka, buat apa aku menahan perasaan sendiri, segera ia pun berkata dengan tertawa, apakah barangkali nona NIO itu pun punya ganjelan hati? BNG Xia mengangguk dengan wajah bersemu merah. Sakit pikiran Kok Su Heng telah kau sembuhkan, sakit pikiran nona NIO mungkin juga perlu penyembuhanmu. BNG Xia, sungguh tidak nyana kau adalah seorang tabib sakti pengobatan sakit batin. Jangan kau mengolok-olok aku, In Hang, kata BNG Xia dengan pura-pura mengomel. Aku justru sangat berterima kasih padamu. Mana bisa mengolok-olok kau, terima kasih padaku? Terima kasih tentang apa? Terima kasih padamu karena kau juga telah menyembuhkan sakit pikiranku seketika BNG Xia menjadi bingung, tanyanya, apa maksudmu? Terus terang, semula aku sendiri pun mempunyai sakit pikiran serupa nona NIO, aku-aku. Menyangka kau? Kata-kata selanjutnya tak perlu diucapkan CII Hang dengan sendirinya sudah diketahui UL BNG Xia. Lantaran Nihang salah sangka bing Xia jatuh cinta kepada Li Sulem, maka dia tidak berani mengatakan isi hatinya kepada si nona. Tapi sekarang kau sudah tahu jelas bukan ujar bing Xia dengan wajah merah. Ya, sudah jelas seluruhnya, kata Nihang. Sekarang aku boleh merasa lega benar-benar, bing Xia, AI, kau ini memang bodoh kata bing Xia dengan mengikik tawa. Bayangan gelap yang tadinya masih menyelimuti perasaan masing-masing kini sudah tersapu bersih oleh tertawa mereka yang gembira sekarang. Semoga semua kekasih di dunia ini dapat menjadi suami istri yang bahagia, hendaklah kepergian Kok Suheng ini pun akan datang kembali dengan membawa Piao Cimu, di Sik In Hong. Kembali kepada Kok Hem Hai, setelah berpisah dengan CII In Hong dan bing Xia, sendirian ia melanjutkan perjalanan ke timur, menuju ke Oh Chiok Cheng yang terletak 300 li di tenggara Hui Liyong San untuk mencari Giam Wan. Di suatu kota kecil ia membeli sebuah kotak obat dan beberapa jenis bahan obatan yang biasanya sering digunakan, dengan menggendong peti obat itulah dia menyamar sebagai tabib kelilingan, pedangnya disimpan di dalam peti obat. Siang hari kedua Kok Hem Hai sudah sampai di tempat tujuan. Sepanjang jalan beberapa kali Kok Hem Hai ketemu orang berkuda dilarikan melampauinya, penunggang kuda itu sama membawa senjata, jelas orang kangou. Paling akhir kira-kira belasan li sebelum Oh Chiok Cheng ia melihat pula dua orang penunggang kut, yakni dua perwira. Dengan perasaan heran Kok Hem Hai masuk sebuah warung di tepi jalan untuk minum sambil mencari sedikit kabar tentang seluk beluk Oh Chiok Cheng. Melihat seorang laki-laki bengis berwajah codet memasuki warungnya, pemilik warung menjadi kaget, dengan gugup lekas-lekas ia menyuguhkan teh. Habis minum Kok Hem Hai meogoh saku bermaksud membayar, tapi pemilik warung tiba-tiba berkata, ini, ini adalah suguhan sekadarnya saja, bila mana engkau ingin dahar, silahkan pesan saja. Ah, mana boleh, kau jualan kecilan, masakah minum gratis, kata Kok Hem Hai sambil menyodorkan dua buah uang ketip perak dan paksasi pemilik warung menerimanya. Padahal harga semangkuk dek paling cuma satu senin tembaga saja, dua ketip uang perak cukup untuk embeli seekor rayam panggang dan sepoci arak. Dengan sikap serba susah si pemilik warung berkata, warungku yang kecil ini hanya sedia sedikit dendeng sapi dan makanan kecil lain, makanan enak lain tidak ada lagi. Bila engkau mau minum arak dan satu kati dendeng mungkin masih sedia. Aku tidak lapar, hanya haos saja, kau tidak perlu repot, sahut Kok Hem Hai dengan tertawa. Habis minum, sekarang aku akan berangkat. Sepemilik warung menjadi tercengang, katanya, tapi tuan telah membayar dua ketip. Ya, maaf, aku tidak membawa uang receh, maka kau tidak perlu memberi kembaliannya, sisanya buat kau, kata Kok Hem Hai. Si pemilik warung masih takut dan enggan menerima, tapi setelah dipaksa dan melihat sikap Kok Hem Hai yang ramah tamah, akhirnya diterimanya juga. Pikirnya, tadinya ku kira dia orang dari kalangan hita, tidak taunya dia adalah orang baik meski mukanya jelek dan bengis. Setelah mengucapkan terima kasih, kemudian pemilik warung itu bertanya, sebenarnya tuan tamu hendak pergi kemana? Kabarnya di desa tempat kalian sini ada seorang hartawan besar, entah di mana kediamannya tanya Kok Hem Hai. Air muka si pemilik warung tampak berubah, tapi lantas menjawab, oh, kiranya tuan juga akan menghadiri pesta di rumah Seng Toa Chai Chu, hartawan Seng, maafkan, maafkan bila pelayananku kurang sempurna. Oh, tidak, tabib kelilingan semacam aku mana bisa bersahabat dengan Seng Toa Chai Chu lalu Kok Hem Hai menahan suaranya dan menyambung pula denga tertawa, terus terang, aku kesana hanya untuk cari untung saja, eh, barangkali laku abadku ini. Tampaknya pemilik warung itu merasa lega, katanya kemudian, jika begitu aku ingin nasihatkan sebaiknya kau batalkan niatmu ini. Sebab apa tanya Kok Hem Hai? Dengan suara tertahan si pemilik warung berkata, saudara adalah orang dari daerah lain, maka aku tidak khawatir untuk memberitahukan padamu. Seng Toa Chai Chu ini adalah seorang hartawan yang culas dan judas, orang memberi julukan padanya sebagai Hoat Giam Lo. Kalau dia tidak mengincar orang miskin sebagai kita sudah untung, masakah kau malah ingin mengincar hartanya? Kalau sampai obatmu diketahui palsu, wah, sedikitnya kau akan menjadi kuli kontrak tiga tahun leginya tanpa dibayar. Wah, masakah begitu hebat? Kata Kok Hem Hai sengaja meleletkan lidahnya. Kalau tidak hebat masakah berjuluk Hoat Giam Lo ujar pemilik warung? Sebenarnya keluarga sengada kerja hajat apa? Sepanjang jalan kuliat banyak penunggang kuda, apa barangkali tamu undangannya? Hari ini dia mengawinkan putranya. Selama dua hari memang tidak sedikit tamu yang lewat di warungku ini, sebab itulah tadi aku pun mengira engkau hendak kondangan ke sana, sampai di sini si pemilik menahan suaranya pula dan berbisik. Perkawinan ini adalah care paksa. Kawin paksa Kok Hem Hai menegas dengan terkejut. Ya, perempuan yang harus dikasihani itu malahan juga orang dari daerah lain kata pemilik warung. Kok Hem Hai tambah terkejut, ia pikir jangan-jangan dia inilah Giam Wan adanya. Saat ini upacara mungkin sedang berlangsung, kata si pemilik warung pula. Ai, anak perempuan itu sungguh kasihan. Baru saja ia hendak bercerita tentang anak perempuan itu, tiba-tiba Kok Hem Hai mengucapkan terima kasih padanya, lalu berangkat dengan terburu-buru. Menurut jalan pikiran Kok Hem Hai, dengan kepandayan Giam Wan tidaklah pantas jatuh ke dalam cengkeraman seorang hartawan kampungan, tapi siapa tahu kalau terjadi sesuatu di luar dugaan sehingga anak darah itu tertawan. Ia pikir tak peduli anak perempuan itu Giam Wan atau bukan, yang pasti dirinya harus ikut campur terhadap kawin paksa itu. Saat itu tepat lohor, menurut pemilik warung tadi katanya upacara kawin sedang berlangsung, kalau upacara selesai dan kedua mempelai masuk kamar pengantin, untuk menolong dan bawa lari pengantin perempuan tentu akan lebih sulit. Karena pikiran demikian, segera Kok Hem Hai percepat langkahnya dan berlari memasuki Oh Chiyok Chacang. Benar juga, lantas didengarnya suara alat tetabuhan yang ramai, ia terus berlari menuju ke arah suara ramai itu tanpa menghiraukan pandangan orang-orang di tepi jalan yang terngangam melihat Kera berlarinya yang kesetanan itu. Jurusan yang dia tempuh tidak keliru, hanya sebentar saja Kok Hem Hai sudah berada di depan rumah Sento Acaicu. Sambil melangkah maju pelahan ia pikir dengan Kera bagaimana akan menyusup ke dalam gedung hartawan itu. Ia merasa kalau kepepet, terpaksa harus menerjang ke dalam secara kekerasan. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkit, ada empat penunggang telah datang sekaligus, tapi keempat tamu ini agaknya bukan satu rombongan, yang jalan di depan adalah tiga laki-laki berbaju hitam, seorang yang menyusul dari belakang adalah pemuda berjubah putih. Wajah pemuda jubah putih ini pun cakep dan putih, kuda tunggangannya juga putih mulus, tampaknya lebih ganteng dan gagah. Seketika perhatian Kok Hem Hai menjadi tertarik oleh pemuda ini, bukan tertarik oleh karena kecakapannya, tapi adalah kuda putih tunggangannya. Rupanya Kok Hem Hai M, akhir memilih kuda, sekali pandang ia lantas tahu kuda putih itu adalah kuda bagus yang sukar dicari. Melihat pemuda jubah otih itu, tertampak ketiga laki-laki baju hitam tadi rada terkejut dan girang pula, mereka lantas menyapa, eh, Pek Kong Cu juga hadir? Apakah ayahmu Pek Lociampu baik-baik saja melihat sikap hormat ketiga orang itu, agaknya pemuda si Pek ini adalah orang yang punya kedudukan dan disegani. Dalam pada itu Pek Kong Cu itu sedang membalas hormat dan menjawab, Eh, kiranya kalian Ciok Si Sem Hiong, tiga jagoan keluarga Ciok, juga berada di sini. Selamat bertemu. Ayahku seringkali bicara tentang kalian kepadaku. Sementara itu penyambut tamu keluarga Seng lantas maju memapak para tamunya, terhadap pemuda si Pek itu tampaknya menaruh hormat lebih tinggi. Setelah melompat turun dari kudanya, Pek Kong Cu itu lantas berkata, harap kuda ini diberi perawatan yang baik, setelah mengikuti upacara segera aku akan berangkat. Ayah, kenapa terburu-buru, silahkan Pek Kong Cu tinggal barang dua-tiga hari lagi agar majikan kamu sempat melakukan kewajiban sebagai tuan rumah yang layak, kata penyambut tamu keluarga Seng tadi. Sebenarnya aku ada urusan harus pergi ke Soh Ciu, kebetulan lewat sini dan mendengar tuan muda kalian menikah, maka sengaja mampir buat memberi selamat, kata Pek Kong Cu. Jika begitu, baiklah kami pasti akan menjaga kuda tuan yang baik, kata penyambut tamu itu. Sambil ikut di belakang mereka segera kok hem hai bermaksud masuk ke dalam, tapi penyambut tamu itu telah berkata, Pek Kong Cu, Ciu Ok To Ako, apakah sobat ini adalah rombongan kalian siapa tau dia siapa? Tak kenal, kata selah seorang laki-laki berbaju hitam yang dipanggil sebagai Ciu Ok To Ako itu dengan angkuh. Sebaliknya si pemuda baju putih memandang sejenak kepada kok hem hai, ia rada heran dan menjawab, aku pun tidak kenal. Numpang tanya, siapakah nama saudara yang terhormat ini rupanya dari sorot metu, tajam itu ia dapat melihat kok hem hai bukanlah sebarangan tamu, sebab itulah ia berbicara dengan cukup ramah. Ah, aku hanya seorang tabib keliling saja, namaku yang rendah tiada harganya untuk diketahui, sahut kok hem hai. Mendengar kok hem hai tiada sangkut lautnya dengan para tamunya, para penjaga keluar raksang itu lantas maju menghalanginya. Sementara itu Pek Kong Chu dan ketiga saudara Ciu Ok sudah tinggal masuk ke dalam tanpa pedulikan kok hem hai lagi. Persetan, kau ini pengemis dari mana, berani main bila kesini demikian para budak keluarga sang lantas membentak. Eh, majikan kalian sedang pesta pora, aku datang memberi selamat, kenapa kalian tidak mengizinkan aku masuk ujar kok hem hai. Ketika itu Pek Kong Chu dan Ciu Ok Si Sem Hiong yang sudah masuk ke ruangan dalam itu sedang bicara dengan para kenalan yang menyongsong kedatangan mereka. Tiba-tiba dari percakapan mereka sayup-sayup kok hem hai mendengar ada kata-kata kawin paksa, ia tergerak dan cepat pasang telinga. Kiranya Ciu Ok Lo Ji, yaitu orang kedua dari Ciu Ok Si Sem Hiong itu sedang berbicara dengan seorang temannya di pojok pintu masuk. Dengan ketajaman pendengaran kok hem hai, samar-samar ia masih dapat mengikuti percakapan mereka itu. Terdengar Ciu Ok Lo Ji sedang tertawa dan berkata, wah, sungguh kejadian sama yang sangat kebetulan. Saat itu para budak keluarga Seng sedang memaki dan menghalangi kok hem hai sehingga satu kalimat pembicaraan mereka itu tak terdengar jelas. Tapi menyusul terdedengar lagi orang itu lagi berkata, oh, kiranya di sana juga terjadi peristiwa yang sama. Ya, Seng Cheng Chu berarti juga oh Ciu Ok Cheng Chu, makanya aku bilang kejadian serupa yang sangat kebetulan terdengar Ciu Ok Lo Ji menanggapi. Dalam pada itu kawanan budak keluarga Seng menjadi murka melihat kok hem hai tidak guberis kepada mereka, dengan bengis mereka memaki, keparat, apakah kau berlagak dungi? Lekasenya, berbareng itu seorang lantas hendak mendorong kok hem hai. Tak terduga yang didorong tidak apa-apa, sebaliknya budak itu sendiri lantas jatuh terjungkal. Rupanya melihat keadaan sudah gawat, kok hem hai telah ambil keputusan akan masuk ke dalam secara paksa saja. Maka dengan sedikit sengkelit saja budak yang hendak mendorongnya itu sudah dibikin terguling. Sambil menggeletak di lantai, budak garang itu masih memaki, keparat, kau berani memukul orang. Jangan khawatir, bila kau terluka, sebentar akan ku beri obat, kata kok hem hai dengan tertawa. Ketika kedua tangannya bekerja pula, kembali beberapa orang budak dibikin terjungkal, lalu ia menerobos ke dalam. Budak yang lain menjadi jari dan tidak berani mendekat, mereka hanya berteriak saja, tapi tidak berani mengejarnya. Kebetulan saat itu lantas terdengar riuh ramai petasan, ruangan upacara juga bergemas suara musik, sepasang mempelai sedang melakukan upacara nikah. Karena itu suara ribut di depan menjadi tenggelam oleh suara petasan dan bunyi musik, orang di dalam tidak tahu apa yang terjadi di luar, disangkanya cuma urusan kecil saja, maka tiada orang yang keluar mengurusnya. Di tengah suara riuh ramai dan mengepulnya asap petasan, segera kok hem hai menyusup di antara orang banyak dan mendesak sampai di ruangan upacara, ia coba mencari ciok loji, tapi tidak kelihatan, hanya terdengar ciok lo toa sedang berkata, kita datang tepat pada waktunya, malahan tadi aku khawatir terlambat. Sebenarnya upacara sudah harus berlangsung tepat lohor tadi, kabarnya pengantin perempuan tidak mau keluar, maka tertunda sampai sekarang, terdengar seorang menimbrung di sampingnya. Diam-diam kok hem hai membatin, pengantin perempuan mau keluar melakukan upacara nikah, besar kemungkinan bukanlah diam wan. Tapi sudah terlanjur datang ke sini, betapapun urusan ini harusku selidiki hingga jelas. Belum lenyap pikirannya, tertampak sepasang pengantin baru sudah keluar bersama, pengantin perempuan diapit oleh dua perempuan pengiring dari kanan-kiri, jelas dipapah keluar secara paksa. Maka pembawa acara mulai berseru menyebutkan upacara nikah, sepasang mempelai diharuskan berlutut dan menyembah. Sampai di sini, mendadak suara seruannya berubah menjadi suara jeritan aget, rupanya kok hem hai telah melompat keluar dari tengah tetamu, secepat kilat ia menyelingap ke tengah pasangan pengantin itu. Pembawa acara itu adalah seorang guru sekolah desa yang sudah tua, ketika mendadak melihat wajah kok hem hai yang seram itu, tanpa dipukul dia sudah jatuh pingsan. Setelah berdiri di tengah pasangan pengantin itu, sebelah tangan kok hem hai mencengkeram pengantin laki-laki, tangan lain terus menarik kain kerudung pengantin perempuan dengan hati berdebar. Tapi setelah kerudung pengantin perempuan itu tersingkap, ia menjadi sangat kecewa, ternyata pengantin perempuan itu memang bukan giam wan. Ketika mendadak melihat wajah kok hem hai yang menakutkan itu, pengantin perempuan itu juga menjerit kaget dan muka pucat, hanya saja dia sudah kenyang tersiksa selama beberapa hari ini, perasaannya sudah beku, biarpun takut juga tidak sampai pingsan seperti si guru sekolah yang tua itu. Kok hem hai lantas berkata kepadanya, kau jangan takut, aku datang untuk menolong kau. Rumahmu berada di mana? Apakah kau masih punya ayah ibu? Hayo, lekas kalian bekuk dengan kejut dan gusar seng ceng cu lantas membentak, tapi mendadak teringat putra kesayangannya berada dalam cengkeraman penyateron itu, terpaksa ia harus pikir dua kali dan cepat ganti suara memohon, eh, tahan dulu, sobat, tahan dulu, kau menginginkan apa, silahkan bicara saja, asalkan jangan bikin susah puteraku itu. Sebenarnya aku hendak dibinasakan putramu ini, kata kok hem hai. Jika kau ingin kuampuni jiwanya, maka kau harus tunduk kepada perintahku. Ba, ba, baiklah, silahkan tuan bicara dan tentu akan ku turuti, jawab seng ceng cu dengan gugup. Memangnya kau berani membangkang jengek kok hem hai. Baru saja ia hendak menguraikan syaratnya, sekonyong-konyong ada angin tajam menyamber dari belakang. Kiranya dua orang telah menyambitkan senjata rahasia ke arahnya, sebuah tau kuting, paku penembus tulang dan sebuah oh tiapiau, piau kupu, berbareng menghantam hiatu bagian punggungnya. Tapi punggung kok hem hai laksana punya meta, tanpa menoleh, mendadak tangan menyelenti ke belakang, terdengar suara krang-krang dua kali, kedua senjata rahasia itu menyamber balik ke sana dan kontan senjata makan tuan. Tau kuting menancap di batok kepala orang. Oh tiapiau juga bersarang di batok kepala seorang lagi, tanpa ampun kedua penyerang gelap itu terbinasa oleh senjata rahasianya sendiri. Hayolah, siapa yang sudah bosan hidup boleh coba lagi seru kok hem hai dengan mendengus. Keluarga hartawan seng itu biasanya sangat ditakuti di daerah kekuasaannya, sebab seng ceng cu itu mempunyai hubungan rapat dengan pejabat setempat dan bergaul pula dengan tokoh-tokoh kalangan hitam. Sekarang di antara tamu undangannya sebagian besar juga mahir ilmu silat. Tapi demi nampak betapa lihainya kok hem hai semuanya menjadi kuncup dan ketakutan. Yang bisa menahan diri masih coba berdiam di situ untuk menanti perkembangan selanjutnya. Tapi ada sebagian tamu yang bernyali kecil sudah lantas berebut melarikan diri keluar. Di tengah suasana ribut itu, kok hem hai mendengar suara seorang menjengek, hektometer, memaksa orang dengan sandera, terhitung orang gagah macam apa pembicara ternyata bukan lain daripada si pemuda sipek tadi. Kok hem hai balas menjengek, sekonyong-konyong ia dorong pergi si pengantin laki-laki, lalu ia melayang cepat ke sana untuk mengadang di depan orang banyak, ia berdiri di tengah ambang pintu. Kebetulan saat itu ada dua perwira yang sedang lari keluar ruangan, kedua tangan kok hem hai bergerak dari jauh, ia kerahkan Tianlui Kang yang dasyat, terdengar suara belang-belang dua kali. Kedua perwira itu kontan terguling ke bawah undakan gedung dan menggeletak tak berkutik lagi. Tanpa ampun mereka telah binasa oleh tenaga pukulan kok hem hai dari jauh itu. Sambil mengadang di ambang pintu, lalu kok hem hai membalik tubuh, kedua tangannya mencengkeram dengan cepat dan dilemparkan berturut-turut seperti elang menyambar anak ayam saja, satu tangan satu orang, orang-orang yang berjubel di ambang pintu hendak melarikan diri itu telah dilemparkan kembali ke dalam ruangan, dalam sekejap saja sudah belasan yang dilemparkan secara demikian. Satupun tidak boleh lari bentak kok hem hai. Siapa yang berani lari, kedua perwira itu adalah contoh kalian. Melihat keperkasaan kok hem hai, yang lain-lain menjadi ketakutan dan terpaksa mencari tempat sembunyi di sana-sini. Hektometer, hendak lari saja tidak boleh, sungguh terlalu, kata pemuda si pek tadi. Memang, belum pernah kulihat orang segarang dia, marilah kita maju berbareng untuk bereskan bocah itu, ajak Cio Klotoa dengan gusar. Akan tetapi banyak di antara hadirin itu sudah jeri dan pecah nyalinya oleh ketangkasan kok hem hai itu, maka tiada seorang pun yang menanggapi ajakan Cio Klotoan itu. Bahkan pemuda si pek yang dianggap berkepandaian paling tinggi itu pun tidak memberi sambutan atas usul Cio Klotoa itu, soalnya dia pun merasa mengalahkan kok hem hai jika satu lawan satu, sebaliknya kalau men kerubut sebagaimana ajakan Cio Klotoa itu ia merasa akan menurunkan derajatnya, maka dari itu ia anggap tidak dengan kata-kata Cio Klotoa tadi, sebaliknya ia mendekati pengantin laki-laki yang dilempar pergi oleh kok hem hai tadi dan berusaha membuka hiatu yang tertotok. Tak terduga totokan kok hem hai itu adalah kera perguruannya yang khas, betapapun pemuda si pek itu tidak mampu membuka hiatu yang tertotok itu. Setelah tiada seorang pun yang berani terima tantangannya, lalu kok hem hai mendekat si pemuda si pek ke, katanya, hektometer, kau anggap aku terlalu garang dan menggunakan tawanan untuk menggertak, sekarang tawanan ku telah berada di tanganmu, mengapa kau tidak mampu menyelamatkan dia? Apa maksudmu jawab pemuda si pek, itu terpaksa. Cobalah pukulanku ini bentak kok hem hai sambil sebelah tangannya menolak ke depan. Cepat pemuda si pek mengerahkan segenap tenaganya dan menangkis dengan kedua tangan. Akan tetapi mana dia sanggup menahan kekuatan Tianlui Kang yang dasyat itu, ketika tenaga kedua pihak kebentur, kok hem hai tidak goyah sedikit pun, sebaliknya pemuda si pek tanpa kuasa tergentak sempoyongan ke belakang beberapa langkah. Melihat lawannya tidak tergetar jatuh, diam-diam kok hem hai mengakui kekuatan lawan itu tidaklah lemah. Kalau bertambah lagi seorang lawan yang sama kuatnya seperti itu mungkin akan sukar dilayani nanti. Sebaliknya setelah menyambut tenaga Tianlui Kang secara paksa, dada pemuda si pek itu seakan-akan digontok oleh palu raksasa, untuk sejenak ia tidak berani buka suara dan maju lagi. Melihat gelagat jelek, seng ceng cu, cuan rumahnya, hampir-hampir menangis ketakutan, berulang dia. Minta ampun, orang gagah, harap sudi memneri kelonggaran, janganlah kami dipukul lagi. Apa yang tuan kehendaki pasti akan dituruti. Dari mana kau menculik nona ini, aku ingin segera kau memulangkan dia, kata kok hem hai. Baiklah, ayahnya sekarang juga berada di sini, segera kusuruh dia membawanya pulang, kata seng ceng cu. Di alam pada itu si pengantin perempuan telah dapat tenangkan diri, ia merasa bersyukur setelah mengetahui kok hem hai bermaksud menolongnya, cepat ia memberi hotmat dan mengucapkan terima kasih. Dari tengah orang banyak lantas tampil juga seorang tua dengan air matu berlinang, melihat orang tua itu, si pengantin perempuan lantas memburu maju dan merangkulnya sambil berseru, ayah kedua ayah beranak itu seketika salahing berpelukan dan menangis sedih. Sudahlah kalian jangan menangis lagi, seru kok hem hai. Kalian berasal dari mana, mengapa anak perempuan kena dogondol ke sini olehnya? Aku adalah seorang syu chai miskin, berasal dari Jing Jiu, bersama anak perempuanku sebenarnya kami bermaksud mencari kerjaan ke tempat sanak pamili di Soh Chiu, tak terduga sampai di sini kami telah diculik oleh mereka, bahkan aku dipaksa membuat surat penjualan anak perempuanku, demikian tutur orang tua itu. Dengan gusar kok hem hai lantas berkata, Nah bang Satsi Seng, sekarang juga kau kembalikan bukti kontrak penjualan anak perempuannya itu, selain itu kau harus memberi ganti rugi 10 tahi lemas kepada mereka. Baik, baik Tuan, sahut Seng Cheng Chu, lekas-lekas ia perintahkan pembantunya melaksanakan apa yang diminta oleh kok hem hai itu. Aku tidak ingin emasnya, hanya ingin kembalinya anak perempuanku, kata orang tua tadi. Harta yang tidak halal, apa halangannya diambil, boleh kau menerimanya buat moda usaha kelak, kata kok hem hai. Habis itu, ia coba periksa sekeliling ruangan itu, pelahan ia mendekati meja sembahyangan yang terletak di tengah ruangan besar itu. Di atas meja sembahyangan itu tersulut sepasang lilin besar, banyak barang-barang sesajian pula, sekaligus kok hem hai menyapu barang-barang sesajian itu sehingga jatuh berserakan memenuhi lantai, lilin dicabutnya dan dibuang, lalu ia angkat sebelah tangannya dan berkata, Bangsat Tua Siseng, coba pentang matamu lebar, lihatlah yang jelas ini. Ketika tangan memukul, terdengar suara gemuruh meja yang terbuat dari kayu cendana yang keras itu tidak bergerak. Hal ini rada di luar dugaan orang padahal sekali hantam saja tadi kok hem hai telah membinasakan dua perwira, sekarang hantamannya ternyata tak bisa menghancurkan meja. Belum habis pikir, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang ramai, mendadak meja sembah yang tadi roboh berserakan menjadi kepingan kecil. Kiranya kok hem hai telah menghantam meja itu dengan Tian Lui Kang yang ampuh, tenaga pukulannya menjalar sekeliling meja secara bergelombang, sebab itulah meja itu baru hancur sejenak kemudian. Keruan semua orang ternganga dan ketakutan. Nah, Bangsat Siseng, sudah lihat jelas tidak? Sekiranya kau berkepala batu juga tak lebih keras daripada meja ini, jengek kok hem hai. Selanjutnya jika kau berani membikin susah lagi kepada mereka ayah beranak, maka aku pasti hancurkan kepalamu, bahkan ku babat habis seluruh anggota keluargamu tanpa kecuali. Dengan ketakutan Seng Cheng Cu lantas berlutut dan menyembah, katanya, tidak berani, pasti tidak berani. Memangnya kau berani jengek kok hem hai. Sekarang buka pintu lebar dan antar keberangkatan mereka ayah beranak. Setelah orang tua itu dan anak perempuannya pergi, lalu kok hem hai berkata pula, kekayaanmu kau peroleh secara tidak halal, kau suka meninda rakyat jelata, mestinya aku binasakan kau, tapi sementara ini biarlah kuampuni kau, kau dihukum memberi sedekah kepada fakir miskin tiga ribu tahil perak, dalam waktu tiga hari hal ini harus kau laksanakan, bila mana kau tidak menurut maka jiwamu akan segera melayang. Berulang Seng Cheng Cu menjurah dan menyatakan akan taat kepada perintah itu. Selesai menjatuhkan hukuman kepada Seng Cheng Cu, kemudian kok hem hai bicara kepada para tamu, sekarang kalian boleh pergi. Cuma ada seorang di antara kalian harus tetap tinggal di sini mendadak ia mendelik dan menuding seorang yang berdiri di pojok sana dan berkata pula, Chiyok Lo Ji, kau yang tinggal di sini, aku ingin tanya sesuatu padamu. Rupanya tujuan kok hem hai melarang keluarnya para tamu itu adalah khawatir Chiyok Lo Ji melarikan diri dalam kekacauan tadi. Keruan Chiyok Si Seng Hiong menjadi terkejut dan mendongkol pula, mereka tidak tahu apa maksud kok hem hai dengan menahan Chiyok Lo Ji di situ. Tetamu lain segera berebut meninggalkan tempat pesta itu, pusing kepada ketiga saudara si Chiyok itu. Tiba-tiba pemuda Si PKE tadi berkata, Chiyok To Ako, kita ada untung dirasakan bersama, ada malang dipikul bersama. Maklumlah, ayah pemuda Si Pek itu adalah seorang tokoh yang ternama di dunia persilatan, di rumahnya dia sudah biasa disanjung puji, kini kena dihajar oleh kok hem hai sudah tentu ia tidak rela dihina mentah. Ia pikir Chiyok Si Seng Hiong meski bukan jago kelas satu, tapi kalau mereka bertiga mau membantunya mungkin akan mampu menandingi orang galak bermuka buruk ini. Begitulah kok hem hai lantas menanggapi, aku hanya ingin tanya sesuatu kepada Chiyok Lo Ji, tapi kalau kalian bermaksud menantang berkelahi padaku, maka akan kugunakan kesempatan ini untuk menghajar ada kepada kalian. Nah, majulah lekas tidak perlu banyak omong. Karena kok hem hai telah menyatakan hendak menghajar adat kepada mereka, dalam keadaan kepepet terpaksa Chiyok Si Seng Hiong menerima tantangan itu. Segera mereka berdiri sejajar, Chiyok Lo Toa lantas berkata, manusia punya muka, pohon punya kulit, saudara sesungguhnya terlalu menghina orang, memangnya kami bertiga lantas takut padamu. Namun kita selamanya tiada permusuhan apa-apa, bila mana kami kalah, bolehlah kau tanya apa yang kau kehendaki, sebaliknya kalau saudara kalah, kami pun takkan bikin susah padamu, hanya urusan kami hendaklah kau jangan ikut campur biarpun keras mulutnya, namun nadanya lemah dan hati sudah jari. Kok hem hai bergelak tertawa, katanya, baik, baik. Kalian mengaku sebagai Seng Hiong, aku justru ingin tahu apakah kalian benar-benar jagoan atau bertina. Nah, mulai. Baru saja kok hem hai mengucapkan mulai, berbareng ketiga saudara Chiyok itu lantas menerjang maju. Tiga buah Toya dan tiga buah gelang emas menghantam sekaligus ke arah kok hem hai. Toya dan gelang adalah senjata hez yang dilatih dengan tekun dan selama ini digunakan Chiyok si Seng Hiong untuk malang melintang di daerahnya. Tangan kiri gelang besar dan tangan kanan memegang Toya, kedua macam senjata yang berbeda jauh itu dapat bekerja sama dengan rapat sekali, benar-benar sejenis ilmu silat yang lain daripada yang lain. Melihat dua macam senjata yang aneh itu, mau tak mau kok hem hai terkesiap juga, diam-diam ia waspadada tidak berani meremahkan lawan. Sedangkan pemuda Si Pek tadi juga tidak tinggal diam, bahkan ia lebih licik daripada Chiyok si Seng Hiong, ketika kok hem hai bicara tadi, diam-diam ia sudah siap-siaga. Begitu Chiyok si Seng Hiong mulai bergerak, berbareng ia pun menggertak sambil menggeser ke belakang kok hem hai deng. Cepat, dengan jurus Ye Ulyong Tem Jiow, naga meluncur menjulur cakar, kelima jarinya yang mirip kaitan terus mencengkeram ketai cuy hiat di punggung kok hem hai. Hiat tu ini kalau sampai tercengkeram, betapapun lihai ilmu silatnya juga akan lumpuh dan tidak bisa berkutik lagi. Akan tetapi kok hem hai tidak gampang kecundang begitu saja, di tengah samberan angin pukulan dan bayangan toya, tiba-tiba terdengar suara belang yang keras, kok hem hai mendak ke bawah, peti obat yang digendongnya itu terus melayang satu kitaram di atas kepala, tiga buah toya Chiyok si Seng Hiong kena mengempelang di atas peti obat sehingga peti itu wancur. Sedangkan cengkeraman pemuda sipek tadi tampaknya sudah hampir kena sasarannya, tahu-tahu kok hem hai mendak ke bawah sehingga cengkeramannya cuma selisih beberapa senti saja. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa kok hem hai sudah membaliki sebelah tangannya terus menangkap pergelangan tangan lawan, mau tak mau pemuda sipek melompat mundur kalau tidak mau tertawan. Setelah peti obat pecah, pedang kok hem hai yang tersimpan di dalam peti lantas jatuh ke lantai, sekali kaki kok hem hai mencungkit, pedang itu mencelat ke atas dan tepat kena ditangkapnya, sebelum pedang dilolos dari sarungnya, segera ia gunakan dulu untuk menangkis ketiga toyal lawan. Yang sementara itu sudah menyerang pula. Sementara itu si pemuda sipek sudah mengeluarkan senjatanya sejenis golok tebal, serunya, baiklah, akan kucoba lagi ilmu pedangmu. Rupanya ia sudah jari terhadap ilmu pukulan kok hem hai tadi, kini ia berharap dapat memperoleh kemenangan dalam hal ilmu gogloknya yang sudah terlatih. Sudah tentu kok hem hai tidak gentar, dengan tertawa ia lantas lolos pedangnya, sekali putar, seketika sinar perak gemerdat menyilaukan meta, ciok si sem hiong dan pemuda sipek itu sama-sama mundur satu tindak karena merasakan sinar perak yang tajam itu. Diam-diam pemuda sipek itu rada mengkeret, sungguh tidak nyana ilmu pedang lawan juga sehebat ini lekas-lekas ia menggunakan kelincahan tubuhnya untuk berkelit, menubruk, lalu menggeser lagi ke samping, ia terus melompat ke sana-sini, bila ada kesempatan baru balas menyerang, sedapat mungkin ia menghindari gebrakan langsung dengan kok hem hai. Ilmu golok pemuda sipek disebut yeusin pratkwa tu, ilmu golok pratkwa, permainan ilmu golok ini mengutamakan kecepatan dan kegesitan. Sebenarnya ilmu pedang kok hem hai juga terkenal gerak serangan yang aneh, tapi berturut-turut beberapa kali serangannya ternyata dapat dihindarkan pemuda itu. Diam-diam kok hem hai berpikir harus ganti siasat, lebih dulu ciok si sem hiong dibereskan baru nanti melayani lagi pemuda sipek itu. Sekali bersuit panjang, mendadak ia menerjang ke arah ciok si sem hiong secara membadai, tanpa menghiraukan lagi pemuda sipek. Begitu keras serangan pedangnya sehingga beberapa bagian kekuatan Tianlui Kang sudah tersalur ke ujung pedangnya, maka ketika golok si pemuda sipek mencapai lingkaran sinar pedangnya lantas terguncang pergi. Kok hem hai menambah tenaga dalamnya, gerak pedangnya dari cepat menjadi lambat, ujung pedang seakan-akan diganduli benda berat, sebentar menusuk ke kanan dan lain saat menabas ke sini, tampaknya tidak seliai permulaan, tapi kekuatannya bertambah lipat ganda, asal kebentur ujung pedangnya tentu tangan tergetar dan napas sesat. Dengan tiga toya mereka, ciok si sem hiong bertahan dengan rapat, namun kerja sama mereka yang bagus itu ternyata tidak tahan oleh terjangan tenaga dalam kok hem hai. Tidak antara lama ketiga saudara itu sudah mandi keringat dan napster engah. Melihat sudah tiba waktunya, sekonyong-konyong kok hem hai membentak, kena tahu-tahu pedangnya menusuk masuk ke tengah gelang emas ciok loji dan tepat mengenai pergelangan tangannya. Terang, gelang emas yang besar itu jatuh ke lantai, ciok lo toa dan ciok lo sam terkejut, sepasang gelang dan dua toya mereka segera menyerang berbareng, akan tetapi barisan serangan mereka sut kehilangan sebuah gelang emas, mana mampu menahan serangan kok hem hai yang dasyat itu. Terdengar suara kret-kret berulang, sekali menabas, kontan pedang kok hem hai membikin kedua toya lawan terkutung. Menyusul jarinya menotok secepat kilat, hanya sekejap saja hiatu ketiga orang lawan sudah tertotok. Pemuda sipek tadi sungguh sangat licin, begitu melihat gelagat jelek, segera ia menerjang keluar pintu, setelah di pelataran luar ia lantas berseru, ilmu pedang saudara sungguh hebat, aku sangat kagum. Mohon tanya siapa nama saudara yang terhormat? Rupanya pemuda itu mengira setelah lari keluar pintu, kok hem hai yang sibuk membereskan Cio Ksi Sem Hiong tentu tidak keburu mengejarnya, maka dia pura-pura tanya nama orang segala untuk menutupi kekalahannya. Tak terduga, kera, tiam hiat kok hem hai cepat luar biasa, begitu Cio Ksi Sem Hiong ditotok roboh, baru saja pemuda sipek itu lari keluar, tahu-tahu ia pun sudah mengejar tiba. Hehehe, untuk apa kau tanya nama aku, maksudmu hendak menuntut balas di kemudian hari bukan? Haha, tidak perlu repot, sekarang juga aku sudah datang kepadamu jengek kok hem hai begitu muncul di depan pintu. Keruan kejut pemuda sipek tak terhingga, tak tersangka olehnya kok hem hai, bisa datang sedemikian cepat. Semula ia bermaksud lari ke kandang kuda untuk mencari kuda sendiri, tapi kini ia tidak sempat lagi. Melihat datangnya kok hem hai, lekas-lekas ia cemplak ke atas seekor kuda yang berada di situ terus dilarikan secepatnya. Agaknya saking banyaknya tetamu, kandang kuda keluarga seng menjadi penuh dan tidak muat. Banyak kuda para tamu terpaksa ditambat di pelataran depan, sebab itulah pemuda sipek sempat melarikan diri dengan seekor kuda rampasan. Kok hem hai bergelak tertawa melihat pemuda itu melarikan diri dengan seekor kuda jelek, maka ia pun tidak mengejar lebih jauh melainkan berseru, kau minta tanya namaku, tapi aku cukup minta kau tinggalkan kudamu saja. Rupanya ia telah penujui kuda putih si pemuda sipek yang bagus itu, maka sengaja pura-pura mengejar keluar untuk menakuti saja. Kini ia perlu kembali ke dalam untuk menanyai keterangan chiok loji, sudah tentu ia tidak ingin mengejar si pemuda sipek. Setiba kembali di ruangan tengah, chiok si sem hiong sedang mirintih payah. Chiok lo troa memohon dengan suara lemah, maafkan atas kecerobohan kami, ampuni kesalahan kami, orang gagah. Sudah tentu aku mau mengampuni kalian, cuma seperti kataku tadi, aku hanya ingin minta keterangan kepadamu, apa yang ku tanya kalian harus katakan sejujurnya, tidak boleh bohong atau kubinasakan kalian kata kok hem hai. Silahkan tuan tanya, kami pasti akan bicara sejujurnya, sahut chiok lo toa. Setelah membuka hiatu ketiga tawanan itu, lalu kok hem hai bertanya, chiok lo ji, tadi kau bicara dengan kawanmu tentang sesuatu kejadian yang sangat kebetulan dan serupa, apa maksudnya kejadian serupa itu? Chiok lo ji terkejut, pikirnya, aneh, obrolanku dengan si hiong kuda cepat dengan suara pelahan tadi, kenapa bisa didengar olehnya? Mestinya peristiwa itu tidak boleh dikatakan kepada sembarang orang, tapi di bawah ancaman kok hem hai, terpaksa chiok lo ji harus cari selamat lebih dulu. Setelah tenangkan diri barulah ia berkata, ya, di jalanan utara antara hop dan soasai juga terjadi suatu peristiwa yang serupa dengan kejadian di sini. Seorang kawan kalangan hektu di sana juga telah berhasil merampas seorang perempuan, chiok lo ji menambahkan. Siapakah kawan kalangan hitam yang kau maksudkan itu? Tanya kok hem hai. Seorang tosu, tutur chiok lo ji. Dia juga biasa melakukan perdagangan tanpa modal di kalangan hektu seorang diri. Apa yang dia maksudkan adalah perbuatan merampok, membegal, artinya tosu yang dikatakan itu adalah seorang bandit. Oh chiok to jin bukan maksudmu tanya kok hem hai. Nama ini didengarnya dari chi in hong? Benar, memang oh chiok to ti yang adanya, selah chiok lo sam. Apakah kawan kenal dia? Ia menyangka kok hem hai ada hubungan baik dengan oh chiok to jin, diam-diam ia merasa girang. Tapi kok hem hai lantas menjengek, sahutnya, ya, memang aku kenal dia, aku sedang mau cari dia. Melihat air muka kok hem hai yang berubah itu, chiok lo to atau gelagat jelek, cepat ia menyambung, tosu bau busuk itu memang suka berbuat sembrono, kami sering mengutuk perbuatannya. Seperti sekali ini, ia menggondol lari anak perawan orang, perbuatannya ini terang tidak pantas. Chiok lo som yang lebih muda dan ketololan itu belum mengetahui akan maksud ucapan saudaranya itu, dia malah merasa tidak adil bagi oh chiok to jin, segera ia berkata, meski oh chiok to jin suka berbuat sewenang, tapi biasanya dia bukan manusia yang suka kepada perempuan. Konon menurut apa yang ku dengar, katanya perempuan yang dia rampas itu bukan untuk diri sendiri, melainkan akan dipersembahkan kepada orang lain. Orang yang inginkan perempuan itu pun tidak bermaksud, hansk mencemarkan kehormatan tawanannya itu. Pendek kata seorang tosu betapapun tidak pantas berbuat begitu, ujar chiok lo to asambil melotot di saudaranya. Sudahlah, kalian hanya perlu katakan apa saja yang kalian tahu, tak perlu urus baik buruk pribadinya oh chiok to jin, selah kok hem hai dengan tidak sabar. Nah, chiok lo sam, coba kau saja yang bicara. Oh chiok to jin merampas perempuan itu untuk dipersembahkan kepada siapa kabarnya hendak disumbangkan kepada toh cecu dihwi liong san, jawab chiok lo sam. Diam-diam kok hem hai terperanjat. Segera ia pun berkata dengan suara keras, perempuan itu si giam bukan? Oh, kiranya engkau sudah tahu juga, ujar chiok lo sam. Memangnya kau kira aku tidak tahu kata kok hem hai. Aku cuma ingin tahu apakah pengakuan kalian ini cocok tidak dengan apa yang ku ketahui. Aku ingin tahu apakah kalian berbohong atau tidak. Ya, ya, sahut chiok lo sam dengan tersipu. Konon perempuan itu pun orang dunia persilatan, puteri cuan sejtai hiap giam seng tu. Dari tadi kok hem hi sebenarnya sudah menduga perempuan yang dimaksudkan itu pasti giam wan adanya, kini keterangan itu ternyata cocok dan tidak urung ia pun terkejut pula, tanpa terasa ia bertanya, kira bagaimana dia sampai tertawan oleh toh su keparat itu. Ya, mula-mula oh chiok to jin bahkan hampir kecundang oleh nona itu, kemudian dia menggunakan senjata rahasia pembius barulah nona giam kena tertawan, tutur chiok lo ji. Chiok lo to a memang pintar melihat gelagat, dari sikap kok hem hai yang terkejut dan cemas itu ia dapat menduga kok hem hai pasti mempunyai hubungan akrab dengan nona itu, demi untuk mengambil hati kok hem hai, segera ia berkata, kemarin dulu kami bertemu dengan oh chiok to jin di luar kota soh ciu, dia mengatakan hendak mengantar perempuan itu ke hui lyong san untuk diberikan kepada toh ce cu. Kalau disusul dari sini dengan kuda yang baik rasanya masih dapat menyusulnya sebelum dia mencapai hui lyong san. Biarpun teman sendiri, sebenarnya kami pun tidak menyetujui perbuatan terkutuk seperti dia itu. Cuma sayang kepandayan kami selisih jauh dengan dia, kalau tidak tentu aku pun akan memberi hajaran padanya. Biar dia sudah sampai ujung langit juga akan kususul dia, kata kok hem hai dengan mengertak gigi. Bagus, sungguh seorang pendekar sejati, jika engkau menyusulnya sekarang tentu masih keburu mencegatnya di tengah jalan. Eh, seng ceng cu, lekaskah siapkan seekor kuda pilihan bagi tuan ini seru chiok lo to a. Bicaranya seperti memuji kok hem hai, ia sendiri luaka bahwa kedatangannya ini justru menghadiri pesta perkawinan paksa dengan pengantin perempuan berasal dari rampasan. Chiok lo sam yang ketololan itu mendadak berseru, Hi, lo to a, mengapa kau bicara begitu? Sebagai teman tentu kita kenal pribadi oh chiok to jin, meski dia yang menangkap nona giam itu, tapi biang keladinya adalah toh cecu dari hui lyong san. Cuan pendekar budiman, aku ingin mohon sesuatu padamu. Tak perlu kau buka mulut, aku tahu kau ingin minta aku mengampuni tosu busuk itu bukan? Tidak bisa, takkan kululuskan permintaanmu kata kok hem hai. Meski dia gemas terhadap oh chiok to jin, tapi dalam hati rada suka kepada chiok lo sam yang ketololan tapi polos itu. Mengapa giam wan sampai tertawan oleh oh sama dengan chiok to jin dan bagaimana nasibnya nanti setiba di hui lyong san? Kera bagaimana kok hem hai menyusul ke hui lyong san dan menolong giam wan?